Intro Hai teman-teman Wah, udah awal minggu nih dek Pantun rohani untuk awal minggu ini Dengan Nia Faby Di Surabaya Halo, kita bertemu lagi Di dalam kema Santo Arnoldus Janssen Selamat mengikuti Masih mungkinkah Kita bersendar burau Sebab kita sedang banyak Pekerjaan Apa yang dituntut Tuhan Dari engkau Berlaku adil dan cinta kesetiaan Makan nasi bubur Di Tasik Malaya Rasanya enak Tapi harganya murah Dan barang siapa Jujur jalannya Akan melihat keselamatan Dari Allah Sama saudara yang terkasih Pada hari ini Senin 20 Juli 2020 Bacaan Injil Mengatakan tentang Perlunya pertobatan Alih-alih Taurat Dan orang-orang Farisi Tidak mau bertobat Meskipun sudah Mendengar dan melihat Bagaimana Yesus Mengajarkan Tentang Kerajaan Allah Padahal Ratu dari selatan Saja Mau datang Susah payah Mendengarkan Hikmat Salomo Kemudian Orang-orang Niniwe Juga bertobat Ketika mendengarkan Tentang Yunus Yunus Sementara Ali Ali Taurat Dan orang-orang Farisi Tidak mau Betapa musik Kepada orang tua Anak tiga Belajar daring Sekaligus Angkatan yang jahat Dan tidak setia Justru hendak Minta tanda Dari Yesus Sama saudara yang terkasih Jangan-jangan Kita pun juga berlaku Seperti ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi ini Kita sudah Mendengar Ajaran dari Yesus Tetapi sampai Hari ini Apakah kita sudah Mengusahakan diri Ke arah Pertobatan Apakah hidup kita Itu juga Sudah Mengarah Kepada Hal-hal yang Baik Seperti yang Dikehendaki oleh Yesus Mari Pada hari ini Kita ditegur Diketuk hati kita Oleh Yesus Jangan sampai Kita kalah Dengan orang-orang Niniwe Atau ratu Dari selatan Yang Mau Merubah diri Mau Bertobat Kembali Kepada yang baik Kembali Kepada Semoga Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Menguatkan Kita Dalam rangka Pertobatan kita Hari ini Dan hari-hari Selanjutnya Demikian tadi Gemah Santo Arnoldus Janssen Tuhan memberkati Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Santo Arnoldus Janssen Doakanlah kami Berkah dalam Rahayu Sanggung Demati Luwun Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati